bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita sudah memasuki lagi kuliah lanjutan dari mata kuliah pengantar ilmu hukum sebenarnya biasanya setelah kita belajar sejarah kemudian kita belajar sejarah ilmu hukum kemudian kita belajar manusia dan masyarakat baru kita bisa masuk di sebenarnya kalau belajar hukum itu karakteristiknya seperti apa mengapa karakteristik itu penting karena karakteristik berhubungan dengan apa saja yang nanti bisa diidentifikasi terkait dengan bagian-bagian dari ilmu hukum ini nah kalau melihat eksistensi ilmu hukum atau bagaimana ilmu hukum itu menjadi ada atau substantif atau sangat penting maka di sini kita mulai dari pengetahuan mengenai hukum atau disebutnya pengetahuan terkait ilmu hukum yang biasa disebut sintia juris atau serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan dalam hukum itu tidak diterapkan istilah sains seperti ilmu hukum secara latim tetapi lebih dikenal seperti jurisprudence yang secara harafiah dimaknai kebijaksanaan tentang hukum nah ilmu hukum itu memang merupakan suatu ilmu yang sifatnya preskriptif jadi ketika kita berbicara ilmu hukum apa bedanya dengan ilmu sosial lain mungkin perbedaan utamanya secara awal dari awal itu kita bisa lihat ilmu sosial secara umum itu diantarkan atau pengantarnya itu berupa deskripsi-deskripsi atau pengertian-pengertian sementara di dalam ilmu hukum itu dia masuk di dalam preskriptif jadi biasa kalau mahasiswa disuruh menulis metode penelitian maka dia memberikan gambaran bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif dengan cara melakukan pendekatan preskriptif nah itu ini maksud dengan bagaimana ilmu hukum itu bisa bersifat himbawan dan juga syarat nilai tetapi dia bersifat evaluatif ingat ilmu hukum itu tidak masuk dalam kajian seperti ilmu-ilmu di bidang alam ilmu pengetahuan alam tapi dia lebih masuk ke kajian preskriptif dalam konteks ada empirisnya ada tetapi dia tidak masuk ke dalam bilangan ilmu empiris sehingga dalam ilmu hukum itu kebenaran yang hendak diperoleh adalah kebenaran koherensi bukan korespondensi nah apa itu kebenaran koherensi? koherensi theory of truth adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren dan konsistensi jadi teori ini disini dalam powerpoint dijelaskan apabila menguji kebenaran pada berbagai pernyataan dan pengetahuan yang tidak mungkin teruji melalui teori korespondensi maka korespondensi yang sempurna merupakan suatu ide yang tak dapat dicapai akan tetapi pendapat-pendapat dapat dipertimbangkan menurut jaraknya dari ide tersebut artinya koherensi theory of truth ini hanya mendapatkan kebenaran dalam pola-pola konsistensi dan mendekati nilai-nilai keadilan itu yang dimaksud tapi kalau disebut dengan sempurna tidak jadi ilmu hukum hanya berusaha melakukan pendekatan-pendekatan melalui teori yang terkait dan nantinya dari pendekatan-pendekatan itu ilmu hukum ini berusaha menegakkan keadilan tetapi bukan dalam konteks sempurna tetapi bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan baik dari sumber acuan hukum misalnya perdata, pidana, tata negara hukum administrasi negara hukum internasional atau hukum adat atau hukum dagang dan seterusnya nantinya kemudian hal tersebut akan berkorelasi dengan oh menurut aturan hukum ini pertimbangannya seperti ini sesuai dengan unsur, pasal, seperti itu tapi tidak mungkin sempurna karena dia menguji kebenaran dari berbagai pernyataan dan pengetahuan yang sifatnya relatif nah kita lihat ya dalam teori koherensi misalnya postula terhadap kenyataan bahwa jumlah semua sudut jenis bangunan ruang segitiga adalah 180 derajat sehingga jika ada yang menyatakan jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga kurang atau lebih dari itu tanpa harus melihat buktinya atas segitiga tersebut penilaian tersebut adalah salah jadi pada kenyataannya ada kasus ini kalau mau dilihat dalam teori seperti ini sudut terkait dengan bangunan segitiga memiliki 180 derajat jadi jika ada disini dilihat ya jika ada yang menyatakan jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga kurang dari atau lebih dari itu kalau tidak melihat bukti bisa dinyatakan bisa dipreskriptif pernyataan tersebut salah paham ya jadi kalau ada yang bilang segitiga itu sudutnya yang yang punya 180 derajat itu ada 4 maka postulat terkait hal tersebut menjadi salah salah terus kalau ada yang menyatakan ruang segitiga adalah 180 derajat dengan jumlah sudut 2 itu juga salah baik nah sekarang kita lihat orang pada dasarnya secara umum yang tidak belajar ilmu hukum selalu mengidentifikasi ilmu hukum itu sama saja dengan ilmu sosial jadi kita tidak memakai kebenaran korespondensi yang kita gunakan adalah kebenaran koherensi di dalam ilmu sosial seperti yang tadi saya sebutkan itu dia selalu memiliki sifat deskriptif empiris bebas nilai sangat 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 apa kalau disebut bebas nilai sangat luas kajiannya sementara kalau dalam konteks ilmu hukum maka yang dipahami adalah ilmu hukum itu bersifat preskriptif menganjurkan syarat nilai dan evaluatif jadi tentu saja ada acuan-acuan dari suatu perilaku tatanan aturan dan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku jadi beda ya antara deskriptif dengan preskriptif selanjutnya ilmu sosial itu lebih kepada behavior atau ilmu mempelajari perilaku misalnya mengapa masyarakat Indonesia itu kalau ada satu kabar tentang kenaikan harga buru-buru memborong semua bahan-bahan makanan di pasar lokal atau di pasar pasar sehingga harga secara fluktuatif langsung naik itu kajian terkait perilaku masyarakat Indonesia itu disebut dengan biasa kajian ilmu sosial itu salah satunya dalam contoh yang saya berikan tadi mempelajari best tadi bagaimana masyarakat secara adaptif atau secara sosiologis berusaha melihat kenyataan harga-harga akan naik langsung borong-borong-borong jadi perilaku itu saya kasih contoh satu itu ada banyak contoh lagi mungkin terkait dengan perilaku masyarakat sementara kalau dalam ilmu hukum itu dia mempelajari tindakan atau perbuatan atau biasa disebut act yang berkaitan dengan norma dan prinsip hukum misalnya ketaatan masyarakat terhadap aturan daerah dalam hal ini misalnya dalam perda terkait kebersihan jadi norma dan prinsip hukumnya seperti apa oh di wilayah kota Makassar misalnya bagaimana perda mengatur terkait anak jalanan oh anak jalanan di kota Makassar dilarang diberikan uang karena itu dianggap melanggar kalau ada yang memberinya maka dia kena saksi nah itu normanya tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan norma atau prinsip hukum bagaimana dengan membuang sampah sembarangan di kota Makassar ada tidak normanya oh ada normanya bicara apa prinsipnya seperti apa tegak atau tidak kalau disebut tegak iya masyarakat rata-rata patuh membuang sampah di tempatnya tidak di jalanan oh berarti perdanya efektif jadi begitu kajian ilmu hukum dibandingkan ilmu sosial jadi bentuk kebenarannya kalau ilmu sosial korespondensi sementara ilmu hukum adalah koherensi nah sekarang kita tadi sudah belajar kebenaran koherensi kita lihat dulu ilmu hukum itu sebenarnya sudah ada lama bahkan bukan hanya di peradaban barat di peradaban selain Yunani pun sudah ada aturan hukum karena pada dasarnya hukum itu adalah untuk menertipkan tetapi saya mengambil satu latar belakang ilmu hukum dari peradaban barat yang terlalu umum sehingga kita bisa melihat bahwa ada bagian dari kehidupan Yunani yang sejarahnya itu terbentuk di 1200 sebelum masehi terkait konsep negara teritorial jadi negara dalam konteks suatu organisasi politik dan kalau disebut negara berarti suatu organisasi sementara kalau kita sebut bangsa adalah kesamaan dari secara historis dan kultural maka kemudian negara ini di dalam konteks ilmu hukum menjadi organisasi yang sangat penting karena dibuat oleh manusia dan berisi manusia yang dalam konteks Yunani yang kita angkat pada 1200 sebelum masehi ini dia menggunakan teori hukum alam jadi ada di dalam teori perkembangan pikiran Yunani yang biasanya dipakai dalam melihat perkembangan ilmu hukum dari peradaban barat ada tahapan pikiran herois visioner teoritis rasional jadi herois itu dulu mungkin ada cerita-cerita yang menggunakan dewa-dewi mitologi itu disebut dengan dulu orang-orang Yunani itu mengikuti hukum alam dan dalam konteks itu mereka meyakini legend-legen atau legenda-legenda dari mitologi Yunani yang berisi dewa-dewa untuk patuh pada aturan kemudian berubah menjadi visioner berubah menjadi sangat teoritis karena ada lagi doktrin para pakar para pakar baru kemudian masuk ke era rasional nah wah kapan itu Yunani jadi ke era pemikiran rasional ya disitu ada Socrates Plato dan Aristoteles yang kemudian menjadi rujukan terkait tertib akal jadi ilmu itu dibuat secara sistematis pada era setelah Yunani memasuki masa dimana mereka mengembangkan pemikiran rasional tidak hanya merasa cukup dengan mitologi-mitologi atau visioner-visioner yang sulit diukur jadi disitu kemudian dikonsepsikan adanya logos yaitu instrumen untuk mendapatkan keniscayaan dan keadilan dengan cara memikirkan dan mendiskusikan isu isu ini kan masalah yang ada arete yaitu nilai manusia sebagai makhluk berpikir dan metron yaitu konsep ukuran dan proporsi untuk menghindari hubris atau sesuatu yang melampaui batas jadi disitu sudah lebih tersistematis dalam bentuk teori konsepsi jadi kalau ada nilai manusia oh manusia punya nilai nilai manusia sangat tinggi dalam hal haknya kemudian manusia itu tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas ketika dia melakukan sesuatu yang melampaui batas maka ada hal yang harus diberikan sebagai bentuk punishment untuk tertib akal agar tidak terulang lagi seperti itu nah logos, arete dan metron membuat manusia memiliki kemampuan untuk berpikir kebebasan memilih dan kemampuan untuk membuat keputusan manusia hidup untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain atau kekuatan supranatural hal ini memunculkan individualisme sehingga konsesi politis adanya independensi negara yang warganya memiliki hak-hak secara hukum dan politik baru bisa tertuang kalau ada rule of law nah disinilah hukum menyediakan sarana bagi pelaksanaan hak-hak tersebut oleh karena hal tersebut dalam suatu polis atau konteks negara hukum itu menjadi prinsip sentral dalam suatu tatanan organisasi sosial nah kita lihat lagi di 404 sebelum masehi ada dominasi Athena yang dikalahkan oleh Sparta selanjutnya Makedonia yang menaklukkan Sparta tahun 338 sebelum masehi hal inilah yang melenyapkan kedaulatan polis kalau kedaulatan kan berarti sebelumnya polis lokal itu berkuasa 100% mood absolut disebutnya pada tahun 1406 Yunani sebelum masehi dan Makedonia jatuh di tangan Romawi hukum Romawi menjadi acuan hukum barat sebenarnya yang bersumber dari korpus iurus sivilis hasil kodifikasi kaisar iustianus iustianus nah akhirnya di universitas universitas Eropa itu yang pertama disebut di universitas Bolonia tahun 1087 itu masehi kalau sudah masuk 1887 ini sudah masuk kategori masehi kalau ini masih sebelum masehi itu telah melakukan studi terhadap hukum Romawi sebagai saran untuk menghilangkan kebingungan dalam hukum lokal Eropa yang masa itu aturan-aturan dan putusan-putusan memai sengketa dipelajari dan terangkan dalam kerangka prinsip umum sehingga nantinya lulusannya itu bisa berkerja sebagai konsultan hakim advokat administrator dan perancang undang-undang kemudian menerapkan apa yang mereka pelajari untuk membangun dan membuat koherensi norma-norma hukum yang terakumulasi secara massal nah apa isi dari korpus eurus civilis di benua Eropa pada saat itu oh kurikulumnya terdiri dari kodex apa isinya kodex aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Iustianius jadi kodex berarti berisi naskah sebelumnya kemudian ada novel aturan-aturan hukum yang diundangkan oleh kaisar Iustianius sendiri kemudian ada institutio instituti suatu buku ajar yang dimaksudkan untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum dan di gesta sekumpulan besar pendapat para yuris romawi mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan hak milik testament kontrak perbuatan melanggar hukum dan cabang-cabang hukum yang mengatur warga negara romawi jadi dari korpus yuris civilis ini kurikulumnya ini teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwa hukum itu mengatur berdasarkan sesuatu yang bukan baru saja ada tetapi bisa saja dari aturan-aturan atau putusan-putusan yang pernah diperlakukan oleh kalau kita sebutnya di negara hukum hakim terdahulu kalau sama konteksnya bisa saja dianggap sebagai jurisprudensi seperti itu disini saya kasih gambaran lagi bahwa karena pada saat itu dosen-dosen di Universitas Bolonya itu menganalisis terangkah hukum romawi dan hukum kanonik dengan suatu metode analisis dan sintesis kolastik maka kemudian ada peranggapan yang berbicara terkait otoritas absolut buku-buku tertentu yang dipandang berisi doktrin-doktrin yang lengkap dan terintegrasi tetapi ingat ada kontradiksi dan juga ada kekurangan terhadap metode yang ada di dalam hukum romawi dan hukum kanonik tersebut sehingga dibuatlah argumen-argumen yang bisa menutupi lubang-lubang dan menyelesaikan kontradiksi yang disebut dialektika yaitu mencari titik temu dari dua hal yang bertentangan diatika ini bahasa latin artinya suatu diskusi dan penalaran melalui dialog sebagai suatu metode investigasi intelektual yang dikembangkan pada masa Socrates Plato dan Aristoteles Socrates itu gurunya Plato Plato gurunya Aristoteles seperti itu jadi kalau bidang kajiannya kita rata-rata sudah paham kalau terkait dengan hukum romawi dan kanonik yang selain berisi kaudeks novel instituti digesta juga berisi dialektika nah oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa ilmu hukum itu lahir sebagai ilmu terapan ilmu hukum itu mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa terkait putusan-putusan yang juga diambil terhadap sengketa yang timbul dan hukum itu juga terkait doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh ahli hukum sini lihat dulu ya jadi hukum itu lahir sebagai suatu ilmu terapan di sini paham ya ilmu hukum mempelajari aturan-aturan ditetapkan oleh penguasa ilmu hukum juga berisi putusan-putusan yang diambil jadi di sini putusan-putusan yang diambil ini berarti hasil dari litigasi atau pengadilan pengadilan bisa ada karena ada sengketa ingat ilmu hukum juga bisa lahir dari apa yang dipikirkan apa yang digagas oleh ahli hukum kemudian diberikan kepada orang-orang yang belajar hukum sehingga doktrin ini bisa saja memperkuat aturan norma tertulis atau hukum positif yang ada nah gimana sebenarnya wilayah ilmu hukum menurut Richard Aposner sudi hukum itu mempunyai tiga wilayah tadi saya sudah sebut doktrinal ada yang terkait sudi hukum doktrinal ada juga yang disebut lahir dari teori hukum teori hukum lahir dari konsep hukum dan konsep hukum itu bisa bergulir dari gejala dan fenomena yang dikonstruksikan dalam penalaran seperti itu ya nah bisa juga dari filsafat hukum jadi sejarah sosiologis dan berbagai hal yang terkait dengan hukum itu manfaatnya apa bagaimana seharusnya ontologisnya bagaimana epistemologisnya dan bagaimana aksiologisnya nah kita lihat dulu pada kajian hukum doktrinal yang perlu dicermati adalah posisi hukum karena hukum berada pada masalah atau issue sehingga analisis doktrin hukum itu pengembangan serta aplikasinya dimulai dari penalaran hukum nanti teman-teman ini kan sudah belajar bahasa hukum tapi masih pertemuan keberapa sekarang Dila pertemuan keberapa sekarang ada teman-teman yang tahu sudah pertemuan keberapa bahasa saya kan dosen juga ya penanggung jawab pertemuan pertemuan keberapa 7 7 berarti sudah harus mid semester rajin di masuk Ibu Isna iya bu kemarin masuk berarti bilang sama dia pekan depan itu harus mid oke kemarin hari Jumat waktu satu waktu minggu kemarin berarti harusnya pekan ini sudah mid test Ibu Isna sudah masuk berapa kali sudah dua kali berarti saya kasih mid test hari Senin malam saja karena hari ahad itu orang libur Natal jadi masuk kategori liburan ada teman yang masih masuk kantor hari Senin tiap hari tiap hari tiap hari masuk oh belum libur belum libur ya gak libur bu bisa ya kalau midnya hari Senin sore atau malam bisa insyaallah ingatkan saya Dila nah nanti ada bagian dari bahasa itu kita akan belajar penelan hukum nah sekarang bagaimana teori teori hukum itu sebenarnya dipelajari kalau kalian kan di mahasiswa S1 itu belajarnya materi pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia nanti semester 2 teori hukum ini dipelajari di level magister ilmu hukum mengapa penting karena teori itu merupakan sarana untuk mengkaji hukum dengan merangkum dan memahami masalah secara lebih baik teori itu dia bisa memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan sistematika masalah yang diteliti jadi dalam hal ini yang dipahami adalah teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya sampai di sini paham ya ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya jadi hukum yang berlaku itu dikenal dalam hal hukum positif yang dimaksud dengan teori hukum murni nah ini ada dua teori hukum dan teori hukum murni itu tokohnya adalah Hans Kelsen teori hukum murni menjelaskan hanya menjelaskan hukum dan upaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum sebagai teori apa itu hukum dan bagaimana hukum ada itu pemegang teorinya hukum alam atau hukum murni itu Hans Kelsen jadi anasir-anasir di luar hukum itu tidak boleh masuk di hukum jadi kalau dibilang ada sosiologi hukum tidak kita belajar hanya apa itu hukum dan bagaimana hukum ada jadi betul-betul murni tidak boleh oh hukum itu belajar juga bahwa ternyata secara ekonomi bisa mempengaruhi penegakan hukum karena oh tidak bisa ini hanya kajian teori hukum murni nah kalau Lawrence Friedman sendiri dia melakukan pendapat yang menyatakan bahwa kalau kita belajar teori hukum itu dia lebih kepada suatu analisis teoretik secara sistematik terhadap sifat-sifat dasar hukum aturan-sifat hukum atau institusi hukum secara umum nah sifat-sifat dasar hukum aturan-aturan hukum dan institusi hukum secara umum itu kan diolah dikelola dan ditelisik dari substansi hukum struktur hukum dan kultur hukum jadi dalam hal hukum kita tidak hanya berbicara normanya bagus tapi kita berbicara selain norma atau substansi hukum kita belajar juga struktur hukum siapa yang menjadi aparat penegaknya hukum kemudian dari aparat yang menegakkan hukum kita juga belajar ternyata yang mempengaruhi hukum juga ada kultur yaitu masyarakat maka disini disebut sifat dasar hukum aturan-aturan hukum dan institusi hukum secara umum itu menurut Lawrence Friedman bagaimana kajiannya Brojing Brojing itu mengatakan kalau kita bicara tentang keori hukum itu merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian bisa dipositifkan atau ada norma tertulisnya jadi pendapat Brojing ini maknanya danda yaitu definisi teori baik dalam term produk dan proses jadi produk itu adalah misalnya undang-undang prosesnya adalah penegakan aturan hukumnya nah bagaimana dengan kajian filsafat hukum jadi selain tadi kita bicara terkait dengan teori hukum kita berbicara terkait dengan studi hukum doktrinal maka kita juga harus sadar kajian dalam karakteristik yang menghukum itu mencakup juga filsafat hukum jadi mempelajari hukum secara filosofis apa itu bagaimana hakikat dari hukum itu sendiri kan filsafat itu sebenarnya selalu melihat hukum ini ada dan manfaatnya apa jadi membangun kondisi hukum yang sebenarnya di sini tugas filsafat hukum itu adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-pernyataan hukum yang berlaku bahkan dalam filosofat hukum itu bisa jadi mengubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu jadi filosofat hukum ini karena dia sifatnya konsep bisa saja hari ini kita selalu berpikir orang bersalah harus dihukum orang bersalah harus dihukum orang bersalah harus dihukum penjara tapi dalam filosofinya kalau dia dihukum sementara poin kesalahannya juga masih bisa dilakukan dalam bidang lainnya mengapa tidak diganti kerja-kerja sosial maka dari filosofat hukum ini biasanya muncullah ide atau konsep kita jangan sedikit-sedikit berakhir penjara pembaruan hukum kita sama dengan dulu criminal justice sistem hanya menekankan kepada aspek pemidanaan punishment hukuman sekarang ke sistem restorasi mungkin teman-teman selalu mendengar ada sistem restorasi dimana hak-hak korban itu bisa di restorasi dengan oleh sang pelaku dengan memberikan berbagai pertimbangan jadi kalau pelakunya anak bisa saja orang tua yang bertanggung jawab untuk ganti rugi kalau ada yang dirugikan dan orang tua menyekolahkan contohnya seperti pada kasus anaknya Ahmad Dhani dia yang menabrak tapi kemudian anaknya tidak di penjara tetapi bapaknya dan orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi sampai anak-anak korban yang meninggal pada saat kecelakaan itu bisa sekolah dengan baik sampai level tertentu seperti itu kita lihat di dalam pendapatnya Rostopon terkait apa itu sebenarnya fungsi dari filsafat hukum nah ahli filsafat berupaya untuk memecahkan persoalan tentang gagasan untuk menciptakan suatu hukum yang sempurna yang harus berdiri teguh selama-lamanya kemudian membuktikan kepada umat manusia bahwa hukum yang telah selesai ditetapkan kekuasaannya tidak dipersoalkan lagi sehingga orain yang rasional mengenai hukum sebagai upaya untuk memenuhi perkembangan hukum secara universal ini bisa dijamin kelangsungannya di masa depan jadi kita itu sangat butuh hukum sehingga dalam konteks kita butuh hukum kita juga melaksanakan hukum dengan melihat hakikat dari hukum itu baik dari penjelasan tadi kita punya waktu 3 menit siapa tahu ada yang mau bertanya nanti kalau saya terputus bisa saja kita buka zoom selanjutnya sesi 2 sekitar 15 menit silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan karakteristik hukum karakteristik ilmu hukum yang kita pelajari tadi ada studi dokterinal ada teori hukum ada filsafat hukum dan kajian ilmu hukum kajian ilmu hukum tentu berbeda dengan kajian ilmu sosial pada umumnya karena sifatnya preskriptif seperti itu jangan-jangan saya bicara-bicara terus sebenarnya teman-teman menyimak tapi tidak paham silahkan ada Dila mungkin Eko Abdul Syahid Muhammad Fahmi Abustan Mirfan Desek Muhammad Yahya Abdillah Sayyit Roro kenapa tidak dibuka videonya halo Rizky ya Rizky ini tadi untuk tugasnya tolong perbaikin ya saya butuh effort jadi kalau bisa ditulis tangan pun lebih bagus daripada hanya diketik di di WA seperti itu baru dibagikan ke Dila Dila kasih info ya sama Rizky perbaikin tugasnya yang paling bagus itu tugas yang dibuat Pak Wagil bagus dia langsung kasih contoh dia runot seperti itu seharusnya mahasiswa supaya nanti besok-besok sambil menulis ada yang terekam juga di otaknya oke ada yang belum selesai Dila waktu itu tugasnya baru empat saya lihat yang masukkan ada tujuh itu yang selesai tugasnya tolong diperbaiki yang cuma klik di whatsapp ya ada yang mau bertanya tidak ada baik saya kira cukup terima kasih yang hadir hari ini 14 orang mahasiswa ada berapa Dila ada 28 bu yang hadir cuma 14 terima kasih mudah-mudahan kita sempat ketemu di untuk bahasa dan logika hukum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye